Pemirsa selanjutnya, timsar gabungan dari Basarnas BBBD Relawan dan warga berjibaku mencari korban banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam proses evakuasi ini, tiga korban ditemukan tewas. Empat orang warga hilang dan masih dalam proses pencarian. Timsar gabungan dari Basarnas, BBBD Tanah Datar, Relawan dan warga berjibaku membersihkan material banjir bandang untuk mencari korban sekaligus melakukan pembersihan. Intensitas hujan tinggi menyebabkan aliran sungai yang berhulu dari Gunung Singgalang naik dan memicu terjadinya banjir bandang. Terjangan banjir bandang menghantam desa Pagu-Pagu Nagari, Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam proses evakuasi ini, tiga korban ditemukan tewas. Empat orang warga hilang dan masih proses pencarian. Tiga warga mengalami luka, sementara itu tiga orang warga lain yang mengalami luka berat akibat banjir dan pelasan rumah hancur. Ketika jam 10.30, tiba-tiba datang banjir bandang, yang mana masyarakat yang berada di bantaran sungai itu tidak sempat untuk melarikan diri. Jadi sampai sekarang kita masih melaksanakan pencarian korban. Banyaknya korban jiwa dan luka terjadi karena banjir bandang melanda saat malam hari, sehingga warga tak sempat menyelamatkan diri. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Soestil, AINUS melaporkan. Pemirsa sementara itu banjir bandang lahar dingin menerjang tiga wilayah di kota Padang, Sumatera Barat. Hingga kini korban tewas mencapai 46 orang dan belasan lainnya masih hilang. Nah ini kondisi sekolah SD 03 di Galuh 2. Hancur, hancur, dan air pun masih mengalir deras. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Satu keluarga asal Bukit Tinggi terpaksa menginap di kantor camat kayu tanam Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Pasalnya hingga kini nasib salah satu anggota keluarga bernama Eka Alexander. 35 tahun belum diketahui keberadaannya. Sang istri terakhir berkomunikasi dengan korban sekitar setengah sebelas malam. Saat itu suaminya minta didoakan karena terjebak banjir bandang di dekat air mancur Kabupaten Tanah Datar. Udah dicari kebukes masak kayu tanam rumah sakit belum ada ketemu. Berarti masih mencari ya? Ya masih mencari mudah-mudahan. Selamat ya. Sementara itu BPBD Padang, Pariaman masih akan mencari enam orang lagi yang dikabarkan hilang. Lima berasal dari Batu Sangker dan satu lainnya suami Fitri berasal dari Bukit Tinggi. Dari Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, AI News melaporkan.